Intro Salah satu cara untuk mengukir prestasi dapat dilakukan dengan berbagai kompetisi. Seperti halnya yang dilakukan oleh pelajar SMK Negeri 6 Kota Malang dalam ajang Indonesian Young Scientist Association atau IESA 2022 yang menyebut Gold Medal setelah di tahun 2021 lalu juga berhasil meraih Bronze Medal. Tidak hanya itu, Special Award Medal juga berhasil ditorehkan dalam ajang kompetisi yang mengalahkan peserta dari 35 negara lainnya. Kebahagiaan terasa oleh para peserta kompetisi yang berhasil mengharumkan nama SMK Negeri 6 Kota Malang atas prestasi yang diukir. Hal tersebut nampak saat mereka menghadiri pertemuan yang diadakan oleh SMK Negeri 6 Kota Malang dengan menghadirkan langsung dari pihak IESA yang dilakukan pada Kamis 8 September 2022. Turut hadir Sidik Priyono, Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Kota Malang bersama staff, Denny Irawan, Ketua IESA dan juga Siswa-Siswi, pemenang kompetisi IESA di tahun 2021 dan 2022. Acara dibuka dengan sambutan Sidik Priyono selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 6 yang menyampaikan bahwa sebuah kebanggaan selain medali perak, SMK Negeri 6 juga dapat meraih medali emas, sehingga menjadikan dorongan bagi siswanya untuk lebih maju. Dan harapan saya, saya juga bisa mengukir yang terbaik, apa yang sekarang diperoleh. Alhamdulillah kita mendapatkan emas yang ada di IESA, yang jelas ini merupakan suatu kebanggaan, sehingga nanti merupakan dorongan untuk lebih maju. Jangan sampai apa yang kita dapatkan bangga, tapi kemudian kita tidak bisa melaksanakan yang terbaik untuk hidupnya. Harapan saya, insya Allah, kita akan juga banyak tamu-tamu yang akan ke sini untuk belajar. Hari minggu besok, itu ada dari Jember, juga ingin belajar untuk pengelolaan sampah dan sebagainya. Dan insya Allah, anak-anak kita juga akan berangkat ke Universitas Putilur, Jakarta. Hadirnya IESA kali ini secara khusus untuk mengapresiasi atas prestasi dari siswa-siswi SMK Negeri 6 yang telah diraih. Dalam sambutannya, Denny Irawan, Ketua IESA, juga menyatakan bahwa IESA sebagai wadah mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Tidak hanya berprestasi di sekolah, namun bisa juga diaktualisasikan dengan mengikuti kompetisi yang akan memunculkan ide dan kreativitas siswa. Kalian, para juta buka lomba, itu harus berbeda dengan teman kalian yang lainnya. Kalian harus mempunyai ketahan malangan yang kuat, tidak menyerah, dan sebagainya. Jadi, harus berjuang dan bisa jadi ini menjadi soal untuk kalian berharga daripada saat kalian sudah di dunia kerja dan lain-lainnya. Karena memang yang di abad 21 ini, lebih mendapatkan pada hak-hak yang dipakai. Komunikasi, kolaborasi, bagaimana mencari berinteraksi, mencari linkage, networking, dan sebagainya, bukan semata-mata dari kemampuan kita lagi, tapi lebih banyak bukan arah-arah yang sifatnya, pengembangan dari tadi yang saya sebutkan, dan sebagainya. Sementara itu, Mahmudi dan Micah, yang saat ini duduk di kelas 12, merupakan pemenang lomba dalam ajang IESA tahun 2021, yang mengalahkan 19 negara lainnya, merasa senang dapat meraih medali perak. Mahmudi menyampaikan kelompoknya membuat pupuk untuk membedakan pupuk yang basah dan kering sehingga menjadi lebih awet. Berbeda dengan Micah yang berinovasi dari tanaman pule, yang dapat menghasilkan hama alami sehingga dapat membunuh hama pada kedelai. Pupuk vakum itu dari mulai pupuk organik, itu beli di pasar, terus itu diseterikan, buat dari pupuk kambing itu diseterikan, digoreng, terus divakum. Itu vakum itu untuk memumpul sama. Tujuannya untuk membedakan produk yang lain, yang sebelumnya itu pupuk itu basah. Yang dibedakan itu, pupuk ini rebuk vakum itu agak kering, biar abet. Pemikat hama alami dari daun pule, karena waktu itu kan kedelai di Indonesia cukup menurun drastis, dan tempe di Indonesia juga mahal. Nah, dari situ, saya mengambil beberapa ide untuk membuat kenapa kedelai ini kok menurun drastis. Nah, berhubung dengan Bupati Malang mengadakan pule, penanaman pule, kita mencoba mencari kenapa pule ini kok banyak manfaatnya katanya. Nah, terus dari situ kita coba kayak nyari-nyari info-info gitu, terus sambil meneliti juga, ternyata dari pule ini terdapat kayak hama alami yang dapat membunuh hama yang dari kedelai tersebut. Di tahun 2022 ini, Novi Ayu Wulandari dan Silviana Kotija berhasil mengalahkan peserta dari 35 negara lainnya dengan meraih medali emas melalui program bank sampah yang hingga saat ini masih dilakukan di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, mereka juga berhasil mendapatkan special award medal dan merasa bangga namun tidak berhenti belajar. Kami mengikuti lomba dengan tema sampah mart, yakni program kewirausahaan yang menggunakan sampah sebagai alat transaksi, jadi tanpa adanya uang cash. Itu berupa sampahan organik seperti kertas, kardus, maupun botol plastik. dan itu distorkan di sekolah, maka ditimbang per kilo nanti dapat berapa uang gitu. Nanti uangnya itu bisa ditukarkan dengan sembako seperti beras atau alat tulis sekolah. Mungkin untuk sampah martnya mungkin bisa dijalankan lagi karena terganggu COVID kemarin, jadi berhenti sebentar. Mungkin sekarang bisa dilakukan lagi. Yang pastinya membantu masyarakat dalam perekonomian yang susah mungkin bisa mengumpulkan sampah lalu ke sampah mart. Terkait dengan sekolah Adiwiata yang peduli dengan lingkungan, SMK Negeri 6 Malang yang memiliki total siswa 2.487 ini saat ini terus menciptakan lingkungan yang sehat dan peduli dengan lingkungan. Sidik Priyono saat dijumpai oleh tim Gajayena TV juga menyampaikan hal tersebut dan mengharap dapat menciptakan jiwa-jiwa Adiwiata melalui program Bank Sampah yang saat ini sudah berjalan. Dan jelas untuk kegiatan Adiwiata memang sampai ketik ini kita tidak bisa mengumpulkan untuk lahan di sekolah nanaman ya. Tapi yang kita coba kerjasama dengan beberapa instansi usia binang harga itu sudah bisa menyediakan lahan di pintu gerbang untuk penanaman. Jadi kita coba untuk kerjasamanya itu dalam proses pengolahan penanaman. Dan untuk keindah di pintu gerbang itu kita coba untuk memang kalau kita lihat di jalan-jalan tol itu memang ada banyak tanah-tanah yang kosong yang terkondisi yang terbaik untuk pengembangan lingkungan. Sehingga apa yang kita harapkan kerjasama dengan binang harga ke Adiwiataannya ke sana. Tapi dalam proses pengembangan yang ada di lingkungan sekolah sendiri juga tidak berhenti tetap berada perlangan sampah. Alhamdulillah kemarin dari Brahim Jaya itu ada tong yaitu seringga sampah. Jadi nanti kita coba laksanakan tiap hari Jumat anak-anak membawa sampah itu dimasukkan di tong sampah tersebut. Yang berfungsi sebagai pengumpul baik itu sampah karton maupun sampah plastik yang jelas di arah sana. Jadi itu yang kita lakukan. Dan juga pengembangan-pengembangan inovasi yang lainnya seperti pengembangan mobil listrik, sepeda motor listrik, dan sepeda motor surya itu kita coba tingkatkan. Adiwiata yang sudah berjalan juga mendapat apresiasi dari Deni Irawan, Ketua IESA yang menyatakan bahwa Kipra SMK Negeri 6 di bidang lingkungan tidak perlu diragukan. Dan event Adiwiata ini dapat disenergikan dengan kompetisi yang sesuai namun kompetisi di bidang teknologi juga harus menjadi fokus untuk melahirkan prestasi yang unggul. SMK N6 ini termasuk salah satu sekolah yang memang aktif di bidang musuh yang dibuktikan dengan keingkutusertaan para situasi sini di romba-romba baik dan juga di personal. Di personal terutama kalau kami memang yang di event yang kami seolah-olah walaupun bisa jadi banyak yang diibuti oleh SMK N6 ini bukan dari event-event kami. Nah, tujuan kami lihatkan ke sini selain mempunyai apresiasi kepada sekolah dan juga para para siswa yang sudah mengikuti event-event sejak tahun 2018, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019 ini mereka sudah begitu banyak mengirimkan para tim siswa-sisunya untuk berkompetisi pada kembali dan sekarang ini kami kebetulan memilih para sekolah-sekolah mitra yang memang concern di pengembangan di sektor teknologi dan juga lombangnya untuk memberikan apresiasi kepada para siswanya berupa kami pembunyai kalau jadi tiket terhadapnya untuk mengikuti event kami secara gratis dan juga untuk lebih menekasi latihan ini antara YSA dengan SMK N6 Malang diharapkan semakin banyak siswa-siswi dari SMK Negeri 6 Kota Malang yang terus berkreasi dan berinovasi sehingga dapat mengimplementasikan ilmu yang dimiliki sehingga menjadi generasi yang terampil dan mampu bersaing di kancah nasional dan internasional SMK N6 bisa SMK N6 caya-caya-caya luar biasa Di akhir kegiatan dilakukan penyerahan medali perak dan juga medali emas kepada para pemenang dari SMK Negeri 6 Kota Malang juga golden ticket yang akan diikuti di ajang kompetisi 2023 tahun depan Hai Kami baik di SMK N6 Malang Setelah mengikuti beberapa event yang diadakan oleh PSA Kami berhasil memperoleh medali emas perah dan perundu Ingin seperti kami New Year's Day Pemerintah ISA ISA Luar biasa Dari Kota Malang Tim Liputan Gajiana TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya